Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Cici Lilakuti Saat ini saya sedang berada di depan gedung rektorat lama Rit Imam Bonjol Padang Pemirsa Suara Kampus TV Tepat pada tanggal 3 Maret 2018 Kepengurusan Lembaga Pers Mahasiswa Suara Kampus Periode 2018 Roski dilantik oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Berikut laporannya 27 orang pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Suara Kampus UIN Imam Bonjol Padang Periode 2018 Resmi dilantik oleh Wakil Rektor 3 Pada 3 Maret 2018 Berdebat-debat waktunya Sekarang saya sudah masuk dengan acara berikut ini Setengah 10 rektor UIN Imam Bonjol Padang Dengan ini melantik Saudara-saudari untuk berdoa Berdoa mulai Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Disatukan Insya Allah akan jalan dengan sebaiknya Tapi kalau ada nilai-nilai Itu masjid Raya, masjid di RW, masjid di Kelurahan Itu lambang Pemimpin umum Lembaga Pers Mahasiswa Suara Kampus Periode 2017 Rahmiyati mengatakan Seorang pemimpin umum Harus dapat mengayomi seluruh anggota yang ada Menjaga komunikasi yang baik Dan mengadakan inovasi baru Salawat dan salam Tanpa pula kita pindahkan kepada Jadi, apa pesan untuk PU baru dari PU lama Untuk kemajuan Suara Kampus? Kalau untuk PU baru sih Pesannya LPM Suara Kampus itu sebuah rumah Pembina Lembaga Pers Mahasiswa Suara Kampus Warbi Sikumbang mengatakan Pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Suara Kampus Perlu menjaga kekompakan dan menjaga komunikasi Pesan untuk pengurus Suara Kampus Periode 2018-2019 ini adalah Yang pertama itu adalah Perlu menjaga kekompakan Kemudian jaga komunikasi Apapun komunikasi Semua koran yang terbitu Di sana itu stand by Demikianlah yang dapatkan melaporkan Dari Kwi Iman Gonjala Padang Sisi Yuliwar Putih Muhammad Aksad Melaporkan untuk Suara Kampus TV Sisi Yuliwar Putih